Pak Anies sama Pak Ahok tuh agak beda karakter, agak susah kayaknya, disatukan. Kalau bahasanya dua-duanya tipenya Alfa berantem terus nanti gitu. Kalau DKI ini salah satu spotlight nasional. Sehingga walaupun kita kuat secara kepartaian, tetapi harus punya tokoh. Sekarang ini masih Mei, Juni, Juli masih tiga bulan. Kita slow but chill aja. Pokoknya yang penting buat kita sekarang hidupkan mesinnya dulu. Tapi yang udah mulai mendaftar itu kebanyakan dari internal atau eksternal Pak. Untuk Jakarta aja nih Pak kira-kira. Kalau Jakarta karena besar, belum banyak pergerakannya. Karena bahasanya gini, yang sudah datang saya tuh ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Barat, dari Sumatera. Udah datang tuh, udah ketemu saya. Saya sambung-sambungin gitu loh. Tapi levelnya rata-rata kabupaten kota. Kalau provinsi itu kan besar ya. Perhitungannya mereka juga matang nih, mampu apa enggak. Apalagi DKI, bukan cuma besar. Ini mah bahasanya tier 1 nih, Liga 1. Kalau itu Liga 1 BMI. Ini kelas kakap ya Pak ya. Kelas kakap. Jadi banyak orang ngatur ataupun ngaca. Sehingga buat kita yang penting komunikasi jalan terus. Tapi kalau menurut Pak Mardani, untuk calon pemimpin Jakarta ini harus sosok seperti apa sih Pak? Apalagi kan tadi Pak Mardani bilang, ini tier 1 nih Liga 1. Harus seperti apa nih? Apalagi Pak Mardani kan Dapil Jakarta nih ya. Yang bisa dikurang warga Jakarta lah. Menyertasi aspirasi dari Jakarta Timur. Yang pertama ada perubahan setting, desain Jakarta tidak lagi ibu kota. Dia daerah khusus. Sehingga banyak kelebihan, banyak kelebihan yang mungkin akan hilang. Dan karena itu tantangannya jauh lebih besar. Katanya didesain jadi kota global, kota perdagangan. Nah, yang pertama tentu dia orang yang cinta sama masyarakat. Usahakan orang cinta itu artinya dia kapasitas moralnya gitu. Hatinya harus bersih. Jangan maju dalam rangka untuk kepentingan pribadi. Saya tuh lagi sedih kalau ngeliat ada bupati, wani kota, gubernur ditangkap karena korupsi. Aduh, sedih lah. Sedih ya. Bersyukurnya Jakarta belum punya cerita kayak gitu. Kalau tempat lain tuh ada yang udah tiga kali. Hat-trick tiga kali, bupati tiga-tiga aja ditangkap gitu kan. Sedih sekali gitu. Apalagi ada menteri yang lagi di sidang. Aduh, ini buat anak, buat istri. Aduh, sedih sekali. Saya ngeliat kayak gitu. Jangan yang kayak gitu. Tolak yang kayak gitu. Jadi harus punya integritas lawan. Iya, lawan. Harus orang baik lah. Selain itu apa lagi? Pasal integritas? Tentu yang punya visi. Jakarta ini mau kemana sesudah tidak jadi ibu kota. Gak mudah loh menjadi kota global. Indeks kota global di Jakarta masih rendah sekarang. Masalah sampah, masalah banjir. Belum lagi kita bisa lah pelayanan dasar. Misal, air bersih. Misal, jaring gas. Jangan sampai limbah. Belum lagi sekolah, kesehatan. Jadi memang visinya harus jelas. Dan kalau bisa, visi itu ketuang. Misal, dia janjiin APBD 70% buat rakyat. Jadi dibuat slim gitu loh, masyarakatnya. Walaupun DKI ini punya kelebihan sejak zaman Pak Ahok, kita punya pasukan orange. Angkanya besar. 122 ribu. Kalau DKI nyerap semua jadi P3K atau ASN, ambruk. Tapi buat saya ini bagus. Ini buffer yang bagus. Dan saya anggap ini bagian dari komunitas safety net. Nah, usahakan dia orang Jakarta. Sehingga bisa. Jadi punya visi dan yang pertama harus berani memang. Karena Jakarta harus jadi contoh loh. Dan untuk bisa jadi contoh itu, dia harus melakukan tidak bisa bisnis seperti biasa. Harus berusaha yang luar biasa. Oh, berarti harus seperti itu ya Pak Inggris? Berani lah. Sebenarnya saya banyak suka sama Pak Ahok. Karena beraninya gitu. Berani ngambil. Tegas ya Pak gitu ya. Ya, kadang-kadang, out of the box, kadang-kadang tidak populer gitu. Tapi tetap harus jaga akhlak lah. Tapi kan ada wacana nih Pak Anies, Pak Ahok. Belakangan muncul Pak. Gimana Pak Mardani gitu Pak? Belum denger ya. Tetapi Pak Anies sama Pak Ahok tuh agak beda karakter. Agak susah kayaknya. Disatukan. Kalau bahasanya dua-duanya tipenya Alfa berantem terus nanti gitu. Apa yang ketemu Alfa gitu. Gak bisa ya Pak disatuin ya. Pandangan saya ya. Tapi gak tahu namanya politikan gitu lah ya. Oke Pak Mardani. Mungkin ada isu-isu dikit nih Pak yang lain nih. Pak yang lagi jadi. Tapi perbincangan. Wah isunya dikit tapi banyak. Sepertinya gitu Pak soal presidensi yang kelepi ini. Pak Mardani melihat. Itu gimana nih Pak? Suka atau seperti apa Pak? Apalagi kan ini bilang untuk menyatukan para presiden yang sudah pernah menjabat nih Pak oleh Pak Prabowo ini Pak. Kalau gak salah isu ini disampaikan Pak Prabowo betul ya. Iya betul. Dan karena Pak Prabowo adalah presiden elek. Presiden terpilih. Jadi ini isu yang cukup besar pandangan saya. Tapi saya coba lihat. Pelajari. Sepertinya ini satu usaha Pak Prabowo untuk mengguyupkan para mantan presiden. Sekarang kan mantannya tinggal tiga nih. Pak Bumega 5, Pak SBY 6, Pak Jokowi 7. Ke 5, ke 6, ke 7. Nah nampaknya ada hubungan yang saya tidak bilang tidak harmonis ya. Tetapi antara Pak SBY sama Bumega terdengar banyak cerita. Ada jarak. Belakangan Bumega sama Pak Jokowi lebih semacam lagi gitu. Tentu ini tidak bagus. Dalam pandangan Pak Prabowo mungkin ya. Sehingga diadakanlah Presiden Shell Club ini. Duduk bareng, ngobrol. Dan buat saya, presiden manapun sebaiknya menghargai mantan presiden. Karena pelajaran dari mereka bisa diambil. Saratnya satu. Tidak mengganggu hak prerogatif presiden terpilih. Saya setuju dengan ini Pak? Untuk mengguyupkan? Apalagi untuk membangun bangsa. Mengguyupkannya saya setuju. Tapi jangan sampai ini nanti membuat justru Pak Prabowo jadi gamang mengambil keputusan. Karena ada senior-seniornya gitu. Apalagi kalau yang seniornya tidak. Tidak tahu diri, ngatur misalnya gitu loh. Padahal bahasa Arab itu gini. Liku limarhalah rijalwa. Setiap tahapan ada orangnya. Sekarang nanti ya 20 Oktober 2024. Itu zamannya Pak Prabowo. Tapi kan tujuannya mungkin kalau untuk mengguyupkan itu tidak apa-apa ya Pak ya. Buat saya niatnya baik. Saya mengatakan niatnya baik. Untuk membangun bangsa juga kan butuh konsultasi yang sebelum-sebelum gitu Pak. Ya kalau melihat pimpinan guyup, rukun, buat saya itu baik. Oke, berarti setuju ya Pak ya. Maksain setuju. Enggak Pak, nanya dong Pak. Saya bilang niatnya baik. Tapi soal-soal isu lain juga nih Pak. Soal pegabungan koalisi nih Pak. Kemarin kan PKS bilang, Gerindra bilang, Enggak ada hubungan, Hubungan baik kok dengan PKS enggak ada apa-apa. Tapi kok udah ajak koalisi mau juga enggak Pak? Pernyataan Gerindra bahwa dia dengan PKS baik, saya menyatakan benar. Selama kita bersekutu sama Pak, sebenarnya kita enggak bersekutu ya. Kalau Pak Prabowo sering nyebut PKS Gerindra itu segajah. Kalau sekutu kecil, gajah itu gede karena hubungan baik. Ketika Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi pun atau masuk ke kabinet, musyawarah ataupun sampaikan, dan kita monggo Pak. Itu haknya Bapak kok, mau gabung Pak Jokowi tau. Tapi PKS tetap di luar, kita saling menghargai. Jadi hubungan baik. Tapi apakah akan bergabung atau tidak, nanti majlis suruh yang akan memutuskan. Kalau saya sendiri pribadi oposisi. Tapi kalau partai misalkan masuk, gimana Pak? Ikut juga dong Pak? Nanti kita lihat lah, apa keputusan partai. Yang jelas saya harus ikut keputusan partai. Tapi kalau PKS ini, harapan gimana sih ke pemerintahan Pak Prabowo Ghibdan ini Pak? Untuk mencapai Indonesia emas kan? Ini kan dibilang pemerintahan sekarang kan untuk menuju 2045 ini Pak. Gimana harapan dari Kampung Pak Prabowo? Yang pertama tentu tantangan di zaman Pak Prabowo jauh lebih besar ya. Contohnya, perubahan klima ini makin lama makin luar biasa. Dubai yang nggak pernah banjir, tiba-tiba flooding gitu loh. Kita Sulawesi kemarin, Gunung Ruang, macem-macem. Jadi, karena perubahan klima ini semuanya berubah. Dan ini, kondisi kepercayaan ini, kos ekonominya gede. Belum lagi, geopolitik internasional ya, Israel, yang masih selalu bikin masalah ya. Usia-usia Palestine, Rusia Ukraine, macem-macem, Laut Cina Selatan, macem-macem. Tidak kepercayaan juga. Kita juga sudah kelamaan di namanya negara kepercayaan di negara. Tahun 86, kita sudah dibilang macam Asia jaman swarto loh. Sudah hampir 4.000 per kapita, dolar per kapita. Sekarang masih 4.000-an juga. Artinya, kita tuh mendeme kelamaan gitu loh. Nah, untuk keluar dari ini memang tidak mudah ya. Saya baca bukunya Ian Bremen tuh kan, ada J-curve, kurva huruf Jakarta, J gitu. Jadi, dari negara totaliter ke negara demokratis tuh nggak gitu. Turun dulu, baru naik. Nampas lagi turunnya paling berat. Kalau nggak bisa turun, turun lagi gitu loh. Nah, ini gimana kita naik ke atas. Dan untuk itu memang, Pak Prabowo yang pertama, harus betul-betul punya line-up kabinet yang berkualitas. Jangan dagang sapi. Jangan terima menteri yang tidak punya kapasitas. Tapi yang lebih utama, Pak Prabowo-nya memang harus betul-betul be a leader. Bener-bener memimpin gitu. Yang kedua, tentu pruden lah ya. Kayak saya ngambil Bu Sri Mulyani. Banyak catatan katanya. Tapi, sepanjang pengetahuan saya, Bu Sri Mulyani sukses menjaga ekonomi kita. Tidak sinking, tidak turun, tidak melambung juga. Tapi tidak turun ke bawah. Karena pruden. Hati-hati. Nah, nanti mungkin perlu hati-hati. Apalagi Pak Prabowo ini punya catatan saya dua nih ya. Yang pertama, makan siang gratis ini kosnya gede sekali. Kalau 80 juta saja, sebulan 20 hari dihitung. Sekali makan 15 ribu, angka bisa 400-an triliun. Padahal ruang fiskal kita kecil sekali. Kita sepertiga aja untuk bayar utang. Belum belanja pegawai. Belanja programnya kecil sekali. Belum kalau Pak Prabowo melanjutkan IKN, berapa lagi harus diinvestasi buat IKN. Nah, yang kedua, Pak Prabowo pengen memisahkan dirjen pajak dari Departemen Keuangan itu jadi badan penghasilan negara. Niatnya mungkin baik, tetapi khawatirnya niat mencapai rasio pajak 12-14 persen tidak tercapai penghasilan. Maka karena sistem baru turun, spending-nya tetap gede. Waktu kita udah jatuh ke tiba-tiba. Tidak berarti itu. Wah, oke. Mungkin terakhir untuk Pak Mardani. Harapan untuk Indonesia ke depan gimana sih Pak? Apalagi kita senang menyongsung 2045 ini Pak. Gimana Pak Mardani? Mungkin visi Pak Mardani sendiri gimana? Kalau saya sederhana, saya ingin Indonesia kayak Liga Premier Inggris. Waduh. Apa tuh? Kalau nonton Liga Premier itu enak kok. Ketika City lawan West Ham belum tentu City bisa menang. Karena West Ham mengeluarkan. Arsenal lawan Bournemouth boleh menang. Tapi Arsenal lawan Tottenham Hotspur belum tentu. Liverpool jauh tiba-tiba kalah. Artinya jadilah negeri di mana kemampuan terbaik seluruh anak bangsa tampil. Jadi negeri yang merahkan sistem. yang aturan mainnya bagus. Beri kesempatan orang untuk berkembang. Kita ini saya baca bukunya si Colin Brown buku kecil. The Short History Indonesia ada judul ekor itu The Unlikely Nation. Negeri yang gak mungkin jadi kata si Colin Brown. Karena 300 juta hampir. 5 juta kilometer persegi. 65 persen lautan. Daratannya dicaca jadi 17.000 pulau. Suku bangsa lebih dari 300. Bahasanya lebih dari 700. Kita sangat bineka. Tapi menyatukan ini tidak berpikir. Tidak berpikir. Tapi jadi. Nah ini yang betul-betul. Cuma bisa kalau setiap orang merasa kan ada American Dream harus ada Indonesian Dream bahwa jadi orang Indonesia itu bangga. Karena kita punya mimpi yang sama. Oh. Mungkin. Kalau pesen untuk masyarakat Indonesia Pak setelah pemilu ini nih Pak. Gimana Pak? Saya pesen buat diri sendiri aja tak. Pesen buat saya sama buat masyarakat satu aja. Belajar menghargai orang lain. Kita ini sering dibilang bangsa yang paling sering mengkritik tapi sangat sulit untuk greeting. Memberi ucapan selamat menghargai. Makanya saya suka itu bravo, bravo, bravo saya bilang. Siapapun saya kasih bravo karena susah loh membentuk berprestasi. Siapapun kasihlah penghargaan. Dari situ kalau kita saling menghargai kita nyaman. Oh oke saling menghargai itu yang kuncinya sate Pak ya untuk membangun masyarakat. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Mardani. Keren. Sampai ke podcast Roda nih Pak. Roda kita. Report of the Day. Semoga kita bisa berbincang di lain waktu lagi Pak Mardani. Senang saya. Senang. Makasih banyak Pak sudah datang Pak menjelatkan waktunya. Oke. Oke. Kita sudah sampai di akhir acara berbincang-bincang di podcast Roda dengan Pak Mardani. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.